Jumpa lagi bersama saya di channel Lili KHT Berikut ini cara memasukkan atau menambahkan lagu di aplikasi VN Yang pertama silahkan dibuka dulu untuk aplikasi VN Nah lalu disini ada iklan Kita skip aja Disini merupakan tampilan awal untuk aplikasi VN Untuk menambahkan lagu silahkan dibuka dulu untuk bagian musik Lalu disini teman-teman bisa lihat sendiri Ini merupakan lagu atau MP3 yang otomatis dibaca oleh aplikasi VN Di Android kita terbaca secara otomatis Nah mungkin teman-teman kalau nyari lagunya tidak ada disini Teman-teman bisa menambahkannya lewat tombol ini Lalu disini ada 4 pilihan Yang pertama import form link Jadi teman-teman bisa menambahkan lagu dari link Lalu kemudian disini ada musik library Ya ini musik library yang teman-teman miliki Kemudian kalau kita klik tambah lagi disini ada extract from video Jadi kita bisa ngambil lagu dari sebuah video ya Lalu disini ada file manager yaitu membuka file gallery yang kita miliki Nah disini silahkan teman-teman cari untuk audionya yang tersembunyi Tidak membaca aplikasi VN Tapi menurut saya ini sangat apa ya Otomatis jadi pasti kebaca Nah teman-teman mungkin menambahkan lagu di dalam editan videonya Mungkin juga ada yang belum bisa Caranya disini saya pengen membuat sebuah project baru Kalau teman-teman pengen bikin apa ya Pakai template nya kalau sudah miliki ya silahkan Disini karena saya gak miliki Saya pengen bikin template baru Video baru ya project baru Nah kemudian disini saya pengen contohkan yang ini Kita pilih salah satu video yang saya miliki Ini merupakan video kebakaran di kapapaten rembang Lalu kalau pengen milih silahkan klik apply Kalau pengen muter ya silahkan klik apply ini Kita klik apply untuk menggunakan videonya Oke disini sudah terbuka untuk timeline nya Untuk bagian editing nya Kemudian disini bisa lihat teman-teman ada aspek rasio Disini ada original sesuai dengan video yang kita pilih Disini ada 21 banding 9 16 banding 9 Dan bisa dipilih sendiri Saya pengen pakai yang 16 banding 9 Untuk youtube biasanya 16 banding 9 Lalu disini silahkan teman-teman fokus pada daerah ini Ini merupakan apa ya Untuk ya seperti ini Lalu kita bisa geser-geser seperti ini ya Nah disini teman-teman bisa lihat sendiri Disini merupakan bagian musik Kita menambahkan musiknya disini Di bawah itu untuk subtitle atau text Kemudian di bawah ada sticker Nah untuk menambahkan lagu Kita klik plus ini Atau kita tap disini Seperti itu Disini ada 3 pilihan yang pertama musik Yaitu lagu yang kita miliki Ya musik efek disini berbeda Kemudian disini ada rekod Kita bisa apa ya Merkam secara langsung Nah kalau teman-teman pengen nambahin musik disini Lalu disini ada 3 pilihan Yang pertama adalah main musik Yaitu musik teman-teman Lalu vlog, pop, dan dinamik ini Merupakan musik atau lagu tambahan Dari aplikasi VN itu sendiri Kalau soal untuk youtube mungkin Kena copyrik atau enggaknya Saya belum tahu ya Nah disini kita ingin pilih Salah satu musik saya Contohnya ini Nelaka Arisma Ya ada kebakaran Kita pilih lagu Nelaka Arisma Nah kalau pengen diputar dulu Silahkan klik ini Kalau pengen milih di klik Cause Nah kemudian disini Teman-teman bisa lihat sendiri Ini merupakan lagunya ya Untuk teman-teman bisa milih Bagian mana yang pengen diambil Nah disini bisa digeser seperti ini Nah contohnya disini Kemudian disini ada beberapa fitur Yang pertama fade in dan fade out Fade in itu untuk ketika kita Memutar pertama kali Nanti calan lagunya itu Volumenya dari rendah ke atas Kalau fade out itu dari atas ke rendah Jadi kayak apa ya Nilang secara perlahan gitu lah Nah untuk musik bit ini Kita bisa menandai bitnya Seperti ini Kemudian kita klik apply Nanti akan ada merah disini ya Nah contohnya Saya pengen ambil dari sini Kemudian kita pilih Plus ini Centang Nah disini bisa teman-teman Lihat sendiri Untuk lagu Nelaka Arisma Sudah ada Tapi kalau saya putar Tidak akan kedengaran Karena tidak saya rekam Biar tidak kena copy Nah teman-teman mungkin Pengen Pengen apa ya Nyeplit atau Menghapus beberapa lagu Contohnya disini Saya pengen Lagunya cuma sampai Video yang terakhir ini Jadi sesuai dengan video Kita klik split Jangan lupa klik ini Bagian lagunya Kemudian kita klik split Lalu disini Ada dua bagian lagu Di bagian kanan ini Bisa kita hapus Dengan klik delete Nah kemudian Disini teman-teman Mungkin pernah Pengen geser Untuk lagunya Nah lagunya Terputar Ke detik berapa Gitu mungkin teman-teman Silahkan di klik Dan tahan beberapa saat Lalu kita geser Nah bentar Sedikit sulit Nah seperti ini Berarti harus dipilih dulu ya Dipilih dulu Baru kita geser Seperti ini Nah contohnya Pengen di Detik ini ya Empat Setik Baru terputar Baru kita Putar Lalu kalau teman-teman Sudah Selesai untuk Editing Menambahkan lagunya Teman-teman bisa klik Export Disini ada pilihan export Untuk menyimpan hasilnya Disini ada pilihan resolusi Sampai 4K ya Disini sampai sini Kemudian fps nya ini Merupakan laju bengkai Atau frame rate Frame per second Lalu bitrate nya ini Untuk kualitasnya ya Kemudian disini Bisa teman-teman Klik centang ini Untuk menyimpan Jadi begitu Menambahkan lagu Di aplikasi VN Semoga bermanfaat Like kalau suka Dan dislike kalau tidak suka Kalaupun ada yang Pengen ditanyakan Silahkan ditanyakan aja Lewat kolom komentar Kalau pengen Request tutorial Silahkan aja Yo